Intro Petarung superstar UFC, Hamzat Cimaev tidak melihat bahwa Paolo Costa dapat mengalahkan calon lawannya Ikram Aliskerov di UFC 291 mendatang Paolo Costa, petarung dengan rekor 14 kemenangan dan 2 kekalahan akan menghadapi Ikram Aliskerov yang mempunyai rekor 14 kemenangan 1 kekalahan dengan debutnya di UFC dengan kemenangan meyakinkan beberapa waktu yang lalu mereka akan bertarung pada 29 Juli di Vivint Arena di Salt Lake City Cimaev memberikan Aliskerov kekalahan pertama dan satu-satunya ketika dia berhasil menjatuhkannya dengan pukulan uppercut pada tahun 2019 dalam pertarungan profesional kelima dalam karir Cimaev Aliskerov sejak saat itu bangkit dan telah memenangkan 6 kemenangan betul-turut dan yang terakhir berhasil mencetakkan knockout ronda pertama atas Spielhaus dalam debut promosionalnya di UFC 288 bertarung menghadapi mantan penantang gelar Costa dianggap sebagai langkah besar dalam karir Aliskerov bersama UFC dan Cimaev pun melihat jika Aliskerov akan memenangkan pertarungan tersebut Cimaev dan Costa bukan tanpa permasalahan mereka beberapa waktu yang lalu saling terlibat pertengkaran dan puncaknya pertemuan mereka di UFC Performance Institute tetapi keduanya tidak pernah dipesan oleh UFC untuk bertarung Costa banyak berbicara tentangku orang itu aku ingin menghancurkannya aku ingin membunuh orang ini aku melakukan banyak hal dan dia ingin berkelahi dengan pria lain pria itu aku sudah pernah bertarung dengannya jauh sebelumnya 3 atau 4 tahun lalu sebelum berada di UFC dan aku menang melawan orang itu aku pikir orang itu akan mengalahkannya juga Costa orang yang tidak baik dia hanya berbicara terlalu banyak dia tidak mengalahkan siapapun pertarungan dekat melawan Romero satu-satunya pertarung yang dia menangkan orang lain aku tidak mengetahuinya tidak ada orang yang tahu siapa lawan-lawannya aku pun tidak tahu siapa yang telah ia kalahkan ungkap Bors namun itu pendapat Hamzat Presiden UFC berkata lain Dana White memilih Alice Croft karena menilai Cimaev belum siap untuk bertarung lagi Hamzat sejatinya berkompetisi di divisi welter tapi juga bisa naik di kelas menengah Costa tentu saja tidak dapat mengelak untuk menghadapi petarung asal Dagestan Rusia itu Costa yang kini berumur 32 tahun mempunyai rekor kemenangan yang sama dengan Alice Croft yang berumur 30 tahun namun Alice Croft masih belum berpengalaman berkompetisi di UFC tidak seperti para petarung Dagestan lainnya dia justru sangat kuat dalam striking sementara petarung-petarung dari Dagestan lainnya biasanya mahir dalam bergulat gaya bertarung ikram berhasil memikat penggemar dari Amerika Serikat dia memiliki catatan 14 kali kemenangan dan sekali kalah diajang mix martial arts profesional reputasi Alice Croft juga tidak main-main karena pernah 4 kali menjadi juara dunia Sambo Costa harus waspada ketika Alice Croft mengajaknya beradu pukulan dan tendangan sementara itu Hamzah telah memanggil hampir setiap penantang dan juara peringkat teratas di kelas welter dan middleweight namun tampaknya titik terang kian mendekat dan ia sedang fokus pada mantan juara kelas welter Kamaru Usman untuk pertarungan di UFC 294 pada 22 Oktober di Abu Dhabi Javier Mendes baru-baru ini mengungkapkan salah satu sisi positif menjadi rekan latihan sang legenda UFC Habib Nurmangomedov seperti yang diketahui pelatih American Kickboxing Academy ini telah bersama The Eagle sejak saat lama baik segala tindakan mantan petarung kelas ringan itu diketahui olehnya belakangan dia menguak sifat dermawan yang dimiliki mantan muridnya tersebut Mendes mengaku Habib sering membagi-bagikan uang kepada teman-teman latihannya jumlah uang yang diberikan juga cukup besar yakni seribu dolar atau sekitar 14 juta rupiah aku ingat ketika kami berada di Las Vegas dia saat itu sedang membagikan tanda tangan ada banyak sekali poster yang harus dia tanda tangani mungkin jika dihitung ada ribuan poster dari hal ini dia mendapatkan sedikit banyak uang saat aku kembali ke kamarku Moffit Kabulaev memanggilku dia berkata Coach, kemarilah ini ada seribu dolar aku pun menjawab apa ini? ini bukan uangku kemudian dia mengatakan kembali bukan Coach, bukan ini dari Habib sambungnya sifat kedermawanan Habib Nurmongomedov ini tentu membuat Mendes terkesan bukan hanya uang banyak kebaikan lain yang dilakukan mantan juara kelas ringan UFC itu kepada seluruh rekan latihannya jadi Habib memberikan orang-orang seribu dolar karena dia menghasilkan uang mungkin itu hanya setengah dari yang benar-benar dibayarkan padanya tetapi ini sungguh berharga bagi kami dia sungguh pribadi yang baik di dalam maupun di luar oktagon apalagi itu untuk keluarga petarung dan saudaranya yang dimaksud saudara ini berarti semua petarung yang ada karena kami sudah seperti keluarga orang-orang tidak tahu seberapa dermawan dan baiknya dia tutup Javier Mendes jadi rekan latihan Habib sepertinya cukup menyenangkan untuk dilakukan tetapi para petarung harus siap menahan latihan keras yang dia terapkan petarung kelas menengah Drikus Duplesis mengaku pertarungan melawan si malaikat maut Robert Whittaker pada UFC 290 bukanlah sebuah langkah yang cerdas meski begitu langkah tersebut diambil karena alasan yang bisa dibilang baik banyak petarung yang mendapatkan duel perebutan gelar hanya karena sensasi hal semacam ini sama sekali tidak ada di kamus Duplesis baginya seseorang bisa maju ke duel perebutan gelar karena telah teruji kelayakannya itulah yang sekarang dikejar petarung asal Selandia baru tersebut aku tidak mau mendapatkan duel perebutan gelar hanya karena sensasi aku bahkan tidak mengenali apa itu karena ada petarung yang dapat duel perebutan gelar setelah berkelakuan seperti anak kecil dan beraksi berlebihan setelah itu duelnya benar-benar terjadi karena sensasi yang dia buat aku ingin benar-benar nyatakan layak menggelar duel perebutan gelar aku tidak ingin tempat sebagai penantang gelar itu hanya hadiah oleh karena itu aku ingin bertarung melawan Whitaker ungkap Duplesis datang ke UFC 290 dia praktis tidak diunggulkan Whitaker memang bisa dibilang unggul dalam segalanya apalagi jika yang dibandingkan adalah pengalaman kedua petarung ini latar belakang mereka cukup berbeda karena yang satu mantan juara sedangkan satunya lagi merupakan prospek di masa depan meski demikian Drikus Duplesis sama sekali tidak peduli dia sadar bahwa pertarungan melawan Whitaker bukanlah langkah yang cerdas dan dia sendiri berada di sini bukanlah untuk menjadi orang yang pintar sekian kabar yang dapat gue sampaikan terima kasih telah menyaksikan video radar petarung stay tune selamat menikmati selamat menikmati